Salam Semesta Ketemu lagi dengan saya Master Ong disini Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia serta sejahtera selalu Pada sesi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang jodoh Banyak orang yang bertanya apakah jodoh saya sudah tepat atau tidak Dan bagaimana dengan jodoh saya, bagaimana mendapatkan jodoh yang cocok dan tepat Nenek moyang kita mengajarkan beberapa pengetahuan yang sudah berlangsung sekian lama Sejak ribuan tahun yang lalu Dan kali ini saya ingin menjelaskan jodoh yang sangat cocok untuk masing-masing sio Pada video hubungan antar sio sudah saya jelaskan secara garis besarnya Sio-sio apa saja yang berkesesuaian atau harmonis satu sama lain Namun kali ini saya ingin menjelaskan jauh lebih terperinci berdasarkan siklus energi Dari sio yang saling berkaitan dalam bentuk persentase berapa besar ukuran energi yang menyertai hubungan antar sio tersebut Energi di sini tentu saja yang saya maksud adalah energi hoki atau keberuntungan Jodoh memang bukan suatu hal yang mudah apalagi pada zaman sekarang Anak-anak muda zaman sekarang lebih mencari pasangannya berdasarkan bentuk fisik Napsu dan segala hal yang berkaitan dengan dunia Berbeda dengan orang-orang zaman dulu Yang lebih berpatokan pada kesesuaian sifat, karakter Dan bahkan mereka juga menghitung Jika sepasang kekasih itu apakah akan menghasilkan sebuah kebaikan Keberuntungan atau ketidakberuntungan Makanya zaman dulu proses perjodohan itu dilakukan oleh orang tua Dan mereka kemudian bertanya kepada orang-orang yang dianggap mengerti Untuk mencarikan jodoh yang sesuai dengan karakter dan aliran energinya Kira-kira bisa paham ya maksud Master Ong di sini Di awal penjelasan ini Sebelum kita lanjutkan Master Ong selalu mengingatkan teman-teman untuk melakukan like Share, comment, subscribe, serta nyalakan loncengnya Agar bisa mendapatkan notifikasi setiap kali Master Ong mengupload video baru ke channel ini Master Ong juga mengharapkan sharing pengetahuan ini berguna Buat teman-teman semua sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik Oke sekarang kita lanjutkan kembali ke dalam pembahasan Di dalam tabel yang singkat ini saya ada mencantumkan 5 SEO Berdasarkan persentase tertinggi sampai yang terendah 5 urutan yang saya cantumkan di video ini Ini adalah yang terbaik untuk SEO tikus dalam mencari pasangan yang cocok dan hoki Di mana aliran energinya bisa menghasilkan dan menarik keberuntungan ke dalam kehidupan perkawinan tersebut Saya akan uraikan satu persatu Yang pertama adalah Pasangan SEO tikus dan SEO naga Aliran energi hokinya sekitar 97% Hampir sempurna Kenapa pasangan ini begitu tinggi persentasinya Karena Terletak pada hal optimis dan percaya diri Yang dimiliki keduanya Jadi SEO tikus itu terkenal bisa beradaptasi dengan baik dalam lingkungan apapun Dan seorang yang pekerja keras Mempunyai banyak akal Dan juga sangat pelaten dalam hidup Sedangkan SEO naga Kalau image-nya SEO naga Kita mempunyai kesan Orang yang SEO naga itu adalah orang yang mempunyai karakter yang kuat Cerdas dan optimis Kedua SEO ini mempunyai sifat yang sama Yaitu rasa optimis dan percaya diri yang sangat tinggi Jadi ketika keduanya bersatu di dalam sebuah perkawinan Sebagai pasangan yang ideal Maka gabungan kedua SEO ini menghasilkan energi hoki sebesar 97% Maksudnya apa disini? Maksudnya adalah Pasangan ini akan menarik kemakmuran dan rejeki dengan kekuatan 97% energi hoki Sangat besar bukan? Nah karena ini Urutan pertama Lima jodoh terbaik untuk SEO tikus adalah SEO tikus berpasangan dengan SEO naga Namun segala hal itu ada positif dan negatif Hubungan antara keduanya juga bisa menyisakan Sebuah masalah Kita tahu SEO naga SEO naga itu mempunyai Satu dominasi Jadi orang yang berkarakter sebagai SEO naga Itu suka mendominasi Jika yang mereka bersio tikus Mampu menerima sifat ini Dengan Suka rela Dan menghargainya Maka hubungan ini akan baik-baik saja Dan langgeng selamanya Kehamunisan energi kedua SEO ini sangat luar biasa Tentu saja harta kekayaan akan menyertainya Dan juga banyak kesempatan yang terbuka untuk keduanya Masih tersisa 3% Nah 3% itulah yang menjadi kunci Apakah mereka bisa saling menerima satu sama lain atas kekurangannya atau tidak Pada urutan kedua yaitu SEO tikus Berpasangan dengan SEO monyet Mempunyai kekuatan energi hoki sebesar 92% Sangat besar juga Karenanya berada di urutan kedua Monyet yang cerdas dan seorang pemikir Sedangkan tikus adalah seorang yang ceria dan mampu membuat suasana baru Kombinasi kedua sifat dari SEO ini Akan menjadikan pasangan yang serasi Selama kedua pasangan itu bisa saling mendorong dan mendukung Itu akan menarik dan mendatangkan rejeki dan hoki yang bagus Karena aliran energi yang selaras Tapi kegagalan bisa terjadi Karena sikap SEO monyet yang suka berubah-ubah Dan tidak fokus Serta gampang-gamang Gampang berubah pendiriannya Nah ini juga bisa menyebabkan terjadinya keretakan hubungan diantara keduanya Oke selanjutnya adalah urutan ketiga Yaitu hubungan atau pasangan SEO tikus dan SEO kerbau Memiliki kekuatan energi sebesar 87% Yang mempersatukan kedua SEO ini adalah Sama-sama memiliki sifat toleran yang tinggi Dan inilah yang membuat keharmonisan diantara keduanya Mereka berdua atau kedua SEO ini mempunyai rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan Cara pandang dan sikap Karenanya SEO tikus mampu menerima perbedaan pandangan dari SEO kerbau Demikian sebaliknya SEO kerbau bisa menerima cara pikir dan cara pandang dari orang yang bersio tikus Kita tahu SEO tikus adalah orang yang gampang beradaptasi Dalam suasana apapun, cara pandang apapun Sedangkan mereka yang bersio kerbau cenderung kaku dan tidak terlalu pintar Kalau pintar sini bukan berarti bodoh ya Tetapi mereka lebih cenderung tidak terlalu banyak berpikir Namun adalah seorang pekerja yang keras Perbedaan ini tidak akan menjadi masalah jika saling melengkapi Maka hubungannya akan langgeng meskipun hanya energinya 87% Tetapi akan menjadi masalah jika tidak bisa saling menerima Nah keretakan dalam hubungan ini pasti terjadi Berada pada urutan keempat adalah pasangan SEO tikus dan SEO tikus Jadi sama-sama SEO tikus itu mempunyai energi hoki atau rejeki sebesar 82% Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya Terima kasih Kenapa hal ini bisa lebih rendah dibanding 3 SEO di atas? Sebab sesuatu yang sama belum tentu bisa akur Contohnya sama-sama keras Tidak bisa akur bukan? Sama-sama mendominasi Tidak bisa akur bukan? Sesuatu yang sama belum tentu bisa menjadi langgeng Demikian juga sesuatu yang berbeda Nah karena itulah skornya lebih rendah Karena SEO tikus dan SEO tikus itu kan mempunyai sifat yang cenderung sama Dan jika diantara mereka tidak mempunyai sifat saling mengalah dan tidak bijah sana Maka mereka akan selalu terlibat di dalam sebuah pertengkaran Saling mengkritik dan mempunyai banyak masalah Nah inilah yang saya katakan Mampu menciptakan terjadinya keretakan di dalam hubungan mereka Hubungan ini hanya bisa berhasil jika kebijaksanaan yang dimiliki Menjadi benteng dalam hubungan mereka Jadi perlu diingat teman-teman yang bersio tikus dan berpasangan dengan SEO tikus Maka tingkatkanlah kebijaksanaan masing-masing Sehingga bisa bertahan dan langgeng Pada urutan kelima Jodoh yang cocok dan hoki Yaitu SEO tikus dan SEO babi Energi kekuatan hokinya sebesar 80% Seperti kita ketahui ketika seseorang itu menikah Maka hitungan hokinya tidak lagi didasarkan pada perorangan Tetapi kedua pasangan Nah kedua pasangan ini Antara SEO tikus dan SEO babi Itu mempunyai kekuatan energi hoki sebesar 80% SEO babi adalah SEO yang paling gampang berteman dengan SEO mana aja Mereka adalah orang yang sangat bisa menerima perbedaan diantara sekeliling mereka Karena itu juga SEO babi mampu beradaptasi dengan SEO tikus Dan hubungan mereka bisa saling melengkapi Persamaan yang paling kuat diantara kedua SEO ini adalah Sama-sama mempunyai dream yang kuat atau pemimpi yang kuat Mereka mempunyai kesamaan dimana menginginkan sesuatu yang kadang-kadang di luar hal yang realistis Tetapi hal ini juga bisa menjadi satu bumerang bagi mereka berdua Karenanya saling menghormati dan menjaga sikap adalah jalan terbaik diantara mereka Itulah yang bisa terus membuat mereka bersatu Inilah lima SEO hubungan lima pasangan SEO yang paling hoki untuk SEO tikus Saya akan bahas dan lanjutkan ada lagi tujuh SEO lain yang Meskipun bisa menjadi pasangan tetapi mempunyai tingkat energi kerejekian yang lebih rendah Pada urutan ke-6 yaitu SEO tikus dan SEO anjing Energi kehokiannya sebesar 70% SEO tikus dan anjing bisa menjadi pasangan yang bagus dan langgeng Kelebihan masing-masing bisa saling melengkapi Kedua SEO ini mempunyai tingkat toleransi yang tinggi satu sama lain Jika bisa saling menjaga dan mengalah Jarang ada konflik diantara kedua SEO ini Tetapi justru kadang-kadang kedamaian itu bisa menimbulkan rasa bosan Dan stagnan suasana Artinya suasana yang cenderung kaku dan monoton Jadi memang jarang ada konflik diantara SEO tikus dan SEO anjing Karena mereka berdua mempunyai sifat toleransi yang sangat tinggi diantara mereka Justru sifat yang tinggi ini juga lah yang menyebabkan Adanya kebosanan Nah karena itu perlu ditingkatkan komunikasi yang sangat intens diantara kedua SEO Agar mereka bisa sama-sama tetap menjaga sikap mereka Dan tidak terjadi gesekan yang mampu menyebabkan keretakan hubungan mereka Nomor tujuh adalah hubungan SEO tikus dan SEO macan Mempunyai kualitas energi keokian sebesar 69% SEO macan adalah orang yang sangat suka mendominasi dan memerintah Serta orang yang sangat tegas dan kaku Kadang ini menjadi masalah buat mereka yang bersio tikus Karena orang SEO tikus lebih toleran dan kompromi Ada pertentangan sikap diantara mereka Satu toleran dan satu keras kaku Perbedaan diantara mereka jika sering tidak diperhatikan Maka sering terjadi petikaian bahkan hal kecil Namun jika keduanya bisa bersikap positif Dan saling percaya Maka hubungan ini akan berhasil Karena masih cukup tinggi ya Aliran energinya 69% Nomor lapan adalah hubungan SEO tikus dan SEO ular Energi keokiannya sebesar 68% SEO tikus dan ular sebenarnya saling bertentangan Mereka tidak punya kesamaan satu sama lain Hubungan ini hanya bisa berhasil jika ada rasa cinta yang sangat besar diantara keduanya Karena sifat mereka sebenarnya saling bertentangan Dan cenderung malah saling bertentangan Jadi perlu ada rasa kejujuran dan rasa saling percaya yang sangat tinggi diantara keduanya Kita tahu SEO ayam itu senang mengkritik Dan juga SEO ayam adalah tipe orang yang Cenderung tidak bisa memikirkan terlalu jauh Jadi mereka berpikir secara situasional Berbedaan dengan SEO tikus SEO tikus cenderung tidak suka dikritik Dan adalah tipe orang yang sangat suka menghemat uang Bahkan kadang-kadang ada yang cenderung pelit Perbedaan ini sangat dramatis Karenanya hubungan kedua SEO ini sangat sulit untuk berhasil Namun mungkin saja rasa cinta yang besar bisa membuat mereka lebih bisa menerima perbedaan satu sama lain Kemudian di urutan ke sepuluh adalah SEO tikus dan SEO kambing Hubungan kedua SEO ini hanya mempunyai kekuatan kerejekian sebesar 50% Jadi ini artinya bisa berhasil dan bisa tidak Namanya juga setengah-setengah Perbedaan yang sangat tajam diantara sikap keduanya Menjadi sebuah hal yang membuat jurang ketidak akuran diantara keduanya SEO kambing itu terkenal sangat manja Boros dan susah kompromis serta cuek Itu sifat negatifnya Dan ini berkebalikan dengan SEO tikus Karenanya mereka sering terlibat di dalam pertikaian diantara mereka berdua Namun ada faktor lain yang mungkin bisa memperkuat hubungan ini Yaitu faktor cinta Sayangnya kadang-kadang cinta juga kalah dengan pertikaian Apalagi jika kemudian menyangkut keharmonisan yang tergoyakan oleh hal-hal yang bersifat ekonomi Jadi keberhasilan hubungan ini hanya sekitar 50% Demikian juga kekuatan rejeki diantara keduanya Pada urutan ke-11 adalah SEO tikus dan SEO klinci Pasangan ini hanya mempunyai kekuatan energi kerejekian sebesar 45% Sangat kecil Dan terus terang saya sangat tidak menyarankan pasangan ini Karena energi rejekian sangat kecil Dan kemungkinan di dalam keluarga itu untuk mempunyai keberhasilan di dalam sebuah usaha itu sangat sulit Bahkan terlalu banyaknya perbedaan karakter diantara mereka Itu sangat bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu Hanya satu persamaan diantara mereka Yaitu mereka berdua sangat menyayangi keluarga dan juga uang Jadi sama-sama orang yang bisa menghemat uang Tetapi di luar itu keduanya mempunyai perbedaan yang sangat jauh Jadi hubungan ini mempunyai tingkat kecenderungan itu tidak berhasilnya sangat besar Tetapi bisa saja juga ya Saya juga tidak bisa mengatakan semuanya akan gagal Kadang-kadang cinta bisa mengalahkan segalanya Oke, pada urutan terakhir adalah Siotikus dan siokuda Energi rejekinya hanya 25% Ini sangat kecil Rejeki kedua pasangan ini jika menikah akan sangat sulit Sering susah dalam keluarga Apalagi sikap dari siokuda yang cenderung, senang, bebas, berdeka Kadang suka membuat jengkel siotikus yang lebih sedikit konservatif Meskipun siotikus tipe orang yang toleran Tetapi sifat konservatifnya tetap masih kuat Karenanya pertikaian diantara kedua siok ini dalam sebuah keluarga itu sangat dahsyat Yang ujungnya akan menghasilkan peceraian Bahkan rejeki diantara keduanya hanya mampu mencapai 25% Jadi ini adalah siok yang tidak disarankan untuk berpasangan dengan siotikus Demikian penjelasan saya tentang 5 jodoh siotikus yang cocok dan hoki Serta tingkatan siosio lain yang berpasangan dengan siotikus Mohon didengar dan disimak dengan lebih baik Dan teliti dari depan sampai belakang Saya sangat mengharapkan teman-teman Jika mendengarkan atau menonton video saya Nontonlah dengan lengkap Karena penjelasan saya itu Berurutan dari depan sampai belakang Jadi jangan setengah-setengah Sehingga salah paham dan tidak mengerti Demikian penjelasan dari Master Ong Semoga penjelasan ini Lebih lagi bisa membuat teman-teman mengerti Dan memahami tentang pengetahuan siok dan pengshui Sebelum kita akhiri video ini Master Ong ingatkan untuk Tidak lupa Menekan tombol like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Sehingga mendapatkan notifikasi Setiap kali Master Ong mengupload video baru Tentu saja masih ada Seri video selanjutnya Sampai 12 video tentang siosio dan jodohnya Yang cocok dan hoki Demikian Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya Salam semesta Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax